Pemirsa berada di pemukiman padat penduduk, sebuah gudang karton di kawasan Kletek, Sidoarjo, Jawa Timur terbakar hebat. Lima unit kendaraan yang berada di dalam gudang ikut terbakar. Ketenangan warga desa Kletek, Taman Sidoarjo, Jawa Timur selasa sore terusik akibat terbakarnya sebuah gudang karton milik PT Gajah Mas Sidoarjo. Tanpa diketahui asal titik api, kebakaran tiba-tiba terjadi dan langsung meludeskan seluruh isi gudang. Tidak hanya tumpukan karton, tiga unit truk dan dua mobil jenis sedan yang berada di dalam gudang ikut terbakar. Lima unit mobil pemadam kebakaran dari Pemgap Sidoarjo yang didatangkan ke lokasi kebakaran sempat kewalahan memadamkan api karena banyaknya barang mudah terbakar di sekitar lokasi kejadian. Sementara hembusan angin menambah kobaran api makin membesar dan meludeskan seluruh barang yang ada di sekitar gudang. Kebakaran ini terjadi bermula dari adanya percikan api di sekitar gudang bagian depan dekat pintu gerbang yang diduga ada cairan bahan bakar di sekitar titik api, membuat api membesar. Di saat bersamaan muncul ledakan yang kemudian langsung membakar tiga unit truk yang berada di sekitar gudang. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, Namun kerugian materi akibat kebakaran itu ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainyus, melaporkan.